Oke, halo semuanya. Ya, di video kita kali ini... Oh iya, perkenalan dulu, aku Vincent. Di video kita kali ini... Nanti-nanti. Oh, oke-oke. Ya, video kita kali ini, kita akan membahas tentang... ada beberapa topik. Topik yang pertama yaitu, kenapa sih kita harus belajar bahasa Mandarin? Nah, topik yang kedua, bahasa Mandarin itu untuk kedepannya itu manfaatnya apa? Di masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga, kalau kalian mau ke China untuk belajar, persiapannya apa aja sih yang harus disiapin? Kayak gitu. Nah, bintang tamu kita kali ini yaitu salah satu mahasiswa dari China, dari Tsinghua. Dulu sebenarnya udah pernah dibahas di videoku. Ini linknya, nanti aku taruh di sini. Nah, oke waktu dan tempat, saya persilahkan narasumber. Oh, perkenalan. Kita santai aja, kayak percakapan biasa. Ini kayak video call. Oke. Ya, dulu sudah pernah jadi tamu. Nama saya Dharma Wijaya atau Mandarinnya Chen Fucheng. Sekarang Master di Tsinghua. Jadi, topiknya, kali ini kita ada empat go. Jadi, self-introduction, Terus, ya tadi Koko sudah jelasin rasanya. Oke. Jadi, sekarang aku 26 tahun. Sudah lumayan akan tua. Terus, dulu pernah les Mandarin juga. Jadi, aku bukan sekolah 3 bahasa, kayak yang sekarang lagi ngetrend gitu. Jadi, dari kursus dulu, di Tsinghua. Syesi Tsongsin. Nah, terus ini adalah info singkat tentang Tsinghua. Terus, dan kalau berminat, bisa follow akun Instagram kita, Tsinghua Indonesia. Kalau mau tahu info-info, kayak gitu. Nah, terus di sini tuh, adalah ranking universitas di dunia, kayak gitu loh. Jadi, Tsinghua sekarang itu, secara besar dari dunia, sudah ranking 20, sudah masuk 20 besar, kayak gitu. Termasuk, ranking yang lain, kayak gitu. Di sini tuh, aku juga, bukan kayak mau menyombongkan, wah, Tsinghua begitu baik, enggak. Nah, di sini tuh, lebih menunjukkan bahwa, memang, apa ya, pendidikan di China itu, ada kemajuan dari tahun ke tahun, kayak gitu. Dan salah satunya itu, salah satunya itu Tsinghua, kayak gitu. Kemudian nih, paling kanan itu, adalah Tsinghua Asia Phaiming. Itu, ranking, secara, apa, jurusan. Program studi, ya, jurusan arsitektur. Nah, jadi ini juga, ngasih tips ke anak-anak. Jadi, kalau anak, bagi mereka yang ingin studi, juga harus cek, kayak program studinya tuh, rankingnya berapa, kayak gitu. Jadi, bukan universitasnya doang, tapi juga program studinya. Karena, karena, misalnya Tsinghua universitasnya, bagus gitu, tapi, ada beberapa, apa, program studi, di universitas lain, yang di atasnya Tsinghua tuh ada, kayak gitu. jadi, jadi, bisa, jadi, bahan pertimbangan kalian pada saat, cari, universitas kayak gitu. Oke. Bentar, sebelum, sebelum masuk ke sini, saya belum masuk ke Tsinghua, ada pertanyaan nih, alasannya apa, dari Tsinghua? Iya, iya kan, saya selama, enggak, 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 selama SD, SMP, SMA kan di Indonesia, terus, begitu ada, keinginan sekolah China, ya, jelas, berusaha daftar yang, terbaik dulu, kayak gitu. Tapi, aku sebenarnya juga sudah persiapin, universitas lain, kayak gitu. Dan, hoginya, Tsinghua nerima, gitu. Jadi, ya, saya milih Tsinghua aja. Kayak gitu. Berarti ada beberapa yang sudah nerima darman, ya? Ya, ada beberapa yang sudah kasih nerima, gitu. mereka, ya, Tsinghua, artinya lebih tinggi, langsung deh, prioritas saya, kayak gitu. Berarti yang lain, kamu tolak? Iya, bukan aku tolak gimana ya, aku enggak, enggak ngikutin proses selanjutnya, gitu aja. Oh, enggak dilanjutin, gitu ya? Iya. Iya. Oke, next. Terus, terus ini, aku pernah masuk di Cientauru, kalau kalian berminat, ya, ini tentang, ya, tentang, cerita, apa ya, kayak, ya, lomba-lombaku juga, terus juga, backgroundku dulu, waktu les Chinese di, bahasa Mandarin, di Cungcung, kayak gitu. Terus, itu, Cinglu Cinghua, Tashie, ha, nanpunan, susah gak, jadi, wenti不是, nanpunan, tapi wenti不是, nanpunan, wenti就是, ni kan bukan, kayak gitu, ni gak mau apply, karena, kebanyakan orang yang merasa, Cinghua itu, serem, kayak, aku gak mungkin dapat, kayak gitu, gak mungkin dapat masuk, akhirnya mereka gak, gak apply, padahal semestinya, Cinghua sendiri, Cinghua sendiri itu, ada kuota, kuota untuk, anak-anak internasional, dan kita itu, Liu Xueseng, kita itu bukan, anak lokal, kayak gitu, jadi, kesempatan kita itu, semestinya lebih besar, kayak gitu, jadi, Cinghua, Cinghua, terser, nanpunan, jadi, wenti就是, bukan nanpunan, wenti就是, ni kan bukan, gak, berani atau gak apply, karena, aku lihat dari banyak teman-teman itu juga, mereka, ada yang lebih pintar dari aku, kayak gitu, tapi mereka gak berani, gak berani apply, karena merasa, nanti bakalan terlalu berat, atau, susah, atau gak mungkin dapat, kayak gitu, padahal, kita yang perlu paham itu, kita itu, saya cinghua, saya cita, terser, kita itu, murid internasional gitu, bukan murid lokal, kalau, kita lombanya dengan murid lokal, itu, jelas, jelas susah, karena kayak, disuruh China, kayak, mereka, prioritaskan masuk singhua, kayak gitu, jadi, susah sekali, tapi kalau, internasional tuh, kita sebenarnya ada kuotanya, memang kita lombanya sama anak-anak internasional lain, tapi, tetap ada, ada kuotanya, jadi kayak, ya, apa ya, namanya apa? kesempatan kita tuh, lebih besar lah, dibanding kita, berlomba dengan anak lokal, jadi, gak apa-apa gitu, sekali, sekali ke China, ya, nyoba masuk singhua, kayak gitu, nyoba universitas-universitas yang, nomor, apa, ternama, kayak gitu, gak apa-apa. Terus, kedua tuh, ada malam kesenian, terus ada, ya, pertama kali, nikmatin, apa, salju, gak pernah, gak pernah sebelumnya. Terus, ini kamarku, apa-apa? yaoqunya tamah, chunggok, shuehseng, tamah ga, wawmen liu shuehseng, ken chunggok, shuehseng, de yauqiu iyang, terus, junggok, junggok, bijau duoda, bijau duoda, wawmen bijau, rungi diyan, kita gak disurukan, ngumpul kayak, apa ya, kita gak ikut, kayak ikut, apa namanya, takau, apa sih namanya, design itu apa? Takau kan, kau-kau. Kau-kau, kau-kau, iya, kita gak ikut kau-kau. Jadi mereka persyaratannya, harus ada kau-kau itu. Jadi semua mata pelajaran, ada nilai. Kalau kita, ya wes, gak tau ya, aku, karena aku master ya, jadi aku apply-nya tuh, ya, daftar kelulusan, S1, kemudian, ya, terus, untuk persyaratan, HSK, itu juga aku gak terlalu tinggi, kayak gitu. Dari departemenku ya. Departemenku itu, cuma minta HSK 4. Jadi, cuma minta HSK 4, jadi aku tesnya juga, HSK 4, kayak gitu. Terus, kalau aku, dari pandanganku sendiri, kenapa kok dia gak minta HSK terlalu tinggi? Karena, mereka juga, mereka ingin, buat, kayak, environment, internasional, gitu. Jadi, kita, gak bisa mandarin, dia pakai Inggris, kayak gitu. Jadi, untuk program master sana tuh, begitu kita masuk departemennya tuh, inggris, sainis, inggris, sainis, kayak gitu. Jadi, kesannya lebih, internasional. Itu, kalau yang master. Tapi, kalau setauku yang bachelor, harus bisa mandarin. Yang, yang masuk untuk pengesang itu, harus bisa mandarin. Bahasa pengantarnya Inggris berarti? Aku, bahasa pengantarnya, mandarin. Boleh milih. Waktu itu, aku, pilihan pertama mandarin, pilihan kedua Inggris. Terus, aku ngomong ke, bagian, ofisnya, kalau, kalau memang mandarinku, dirasa tidak, tidak mampu ya, mungkin pilihan kedua ku, gak apa-apa. Maksudnya, pilihan satu ku, coretan, kayak gitu. Dan ternyata, dia ngomong, boleh kok, coba aja, pilihan pertama, masuk di, sama anak kelas lokal, kayak gitu, bagaimana. Ya, ternyata, ya, agak sengsara awal-awal. Sengsara awal-awal. Tapi, akhirnya ya, bisa. Bisa mengikutin. Sikuan, Pak. Sikuan. Ada sini, woman saya, Beijing. ijian tersuho. Wah, say. Yowo. Yoni. Tui-tui, yoni, yoni. Tera-raku zoom. Ini, ya, satu di gate-nya Sengwa, nanti, nanti di semua yang buka ekoku. Oke. Terus, satunya itu di, Hai Tilao. Hai Tilao, Beijing. Hai Tilao, Beijing. Ya, menyenangkan lah, ada orang Indonesia yang berkunjung, terus di, terapi rumah kan, menyenangkan. Lumayan kan, anak asrama, mirip. Iya, iya. Mudah-mudahan. Nah, ini topik, terus ini topik pertama, kenapa kita belajar Mandarin. Pertama itu, kenapa sih kok aku belajar Mandarin, atau kenapa kuku kok belajar Mandarin. kadang, nanti ini kok bisa kasih subtitle, supaya mereka paham, atau gimana. Kalau nggak maker. Alasan pertama itu, iya, iya. Nah, terus ganteng kuku. Alasan pertama itu, ada anak yang jawabannya kayak, aku lihat bahasa Mandarin itu menarik, jadi aku mau belajar bahasa Mandarin. Jadi, kemauan itu, dari diri sendiri muncul. Nah, ini, ya emang, enak gitu. Selanjutnya, mereka juga akan, niat belajar. Tapi juga ada anak yang, yang, disuruh. Jadi, risennya apa ya? Ya, berarti, risennya itu dari luar, dari luar kita. Disuruh papa mama, atau disuruh emak ngkong biasanya, kakek nenek. Kamu harus belajar Mandarin, karena penting Mandarin, dan lain-lain. Jadi ada paksaan, kayak gitu. Tapi, kadang juga ada yang, mereka dipaksa dulu, terus baru, baru suka dengan sendirinya. Jadi, dipaksa orang tua untuk belajar itu, bukan sesuatu yang, apa ya, salah gitu loh. Emang, memang, orang tua berhak gitu loh. Nanti kita jadi orang tua juga berhak. Kayak ngajarin anak, coba kamu belajar Mandarin, kayak gitu. Nah, tapi disini, aku yang mau tekankan itu, bukan dari kedua ini. Tapi, menjawab, kenapa kita belajar Mandarin, tapi, lewat, fakta, dan, suci, data. Dari, data dan fakta. ini yang aku ingin, Chang Tiao, ingin saya berjelas lebih dalam. Pertama, karena, kalau kita lihat, bahasa internasional di dunia ini apa? Kok-kok paham, bahasa internasional di dunia ini apa? Inggris. Inggris. Benar. Bahasa internasional di dunia itu, sampai sekarang, itu tetap Inggris. Cina itu, urutan kedua. Tapi, the most spoken language worldwide, so it's hangyong the yuye, justy, chongwen. Justy, chongwen. Kenapa? Ini bukan suatu hal, bukan data yang menakjubkan, atau mengagetkan. Ya, karena, Cina itu paling banyak di dunia, kayak gitu. Jumlah orang Cina itu paling banyak di dunia. Singapura, Malaysia, Cina itu paling banyak. dan ketika kita sudah menguasai Chinese, maka kesempatan kita untuk berkomunikasi itu lebih banyak di dunia, daripada cuma bisa belajar bahasa yang lain, kayak gitu. Bayangkan bahasa Chinese sama Spanish itu, bedanya itu jauh. Kayak gitu. Jadi, kenapa, dari data ini sudah menjawab, kenapa kok, kita kalau bisa ada kesempatan belajar mandarin, itu ambil aja. terus, ke sini ada pertanyaan kayak gampang, masa depan ingin jadi apa? Jadi, dari salah satu media di barat, mereka nyadain kayak research, research kecil-kecilan. Gampang, researchnya cuma ngasih pertanyaan ke anak, kamu besar mau jadi apa? Dan pertanyaan itu disebarkan ke tiga negara, yaitu China, UK, dan United States. Nah, hasilnya menarik kok. Ternyata, anak-anak di China itu lebih banyak pengen jadi astronot. Nah, sedangkan, pilihan kedua teacher, dan paling akhir itu jadi YouTuber vlogger. Sedangkan di UK dan US, anak-anak kecil itu semua pada ingin jadi YouTuber. Sedangkan pilihan paling dikit itu jadi astronot. Jadi, dari yang terjadi, bisa lihat, yang lebih banyak negara yang masa depannya mungkin punya masa depan. Karena anak kecil, dulu kan kita ingin jadi astronot gitu, melihat ke luar angkasa, tapi sekarang ternyata ada perubahan hasil. dari negara-negara barat. 好像因为在中国没有 YouTube. 所以, 他们不知道 YouTube是什么. 不是,不是. dia bahwa juga ada vlogger gue. Jadi, jadi vlogger atau YouTube. Tapi masak. Ya, ya. Vlogger atau YouTube. Ya, mereka ada sendiri. Tauin. Yo, ku. Terus, ya ini juga research tahun 2021, baru nih. Gampangnya lihat gambar yang biru ini. Jadi, semua universitas yang, gambar di biru ini, mencakup semua universitas di dunia, yang berada pada ranking 200 sampai 300. Jadi, bukan universitas 100 terbaik, tapi 200 ke bawah sampai 300. Nah, garis yang merah, setiap garis itu mewakili satu universitas. Garis yang merah itu universitas di China. Sedangkan garis yang kuning itu universitas di US. Dapat dilihat dari tahun ke tahun, universitas China itu dari tahun 2016 sampai 2021 mengalami peningkatan. Jadi, universitas yang berada pada ranking 200 sampai 300, sekarang semua sudah masuk 100 terbaik. Kayak gitu. Nah, sedangkan universitas di US yang garis kuning itu, gelombangnya semakin kebawah. Bahkan sudah keluar dari 300 terbaik. Dulunya 200 terbaik. Tapi sekarang sudah di luar 300 terbaik. Jadi, memang pendidik negara China itu negara yang suka belajar. Dan dapat dilihat ranking pendidikannya itu makin lama makin tinggi. Meningkat. Jadi, jadi data ini mungkin lebih mudah memperkuat apa ya, reason kita kenapa belajar Mandarin. Ini masuk topik berikutnya. Ada advantage apa sih? Kita belajar Mandarin di masa depan. Kalau aku ditanya kayak gitu, Mandarin di masa depan, bagi kamu di masa depan bisa Mandarin itu fungsinya apa? Kita, 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 kamu juga harus bahas tentang masa depan di China. Nah, ini menyangkut negara. Kenapa? Karena kalau Trungkuo meyau wailai, womenshi sihan yu ye meyu iyi. Sejati. Jadi kalau, ya, gak ada masa depan ya, kita belajar Mandarin ngapain? Karena negara ini gak berkub, gak ada gunanya kayak gitu. Tapi, tau di Trungkuo yo meyau wailai. Nah, ini bagian favorit aku. Karena mahamin ini kayak lebih, apa ya, butuh imajinasi. Jadi, topik ini tuh dari perspektifku doang, dari perspektif anak arsitek kayak gitu, yang suka desain kayak gitu. Jadi, slide-slide berikutnya itu, aku akan nampilin banyak gambar-gambar kuno atau artefak-artefak China kayak gitu. Nah, tapi, kita di pikiran harus mikir ke China di masa depan. Jadi, aku ingin coba koneksikan, ngerti gak? Ini kayak inception atau apa gitu. kita lihat sesuatu hal yang kuno, tapi pikiran kita harus di masa depan. Aku coba dengan cara berpikir ini bisa membuat apa ya, pemahaman kita lebih menarik. Pertama itu, Great Wall Paradox. Changcheng. Changcheng. Pei Luan. Nah, jadi aku di China itu ada satu kuliah, dan tugas terakhirnya satu mata pelajaran ini, gurunya itu minta setiap anak itu membuat karangan tentang Beijing, Erling, Uling, ini ya. Beijing, China, Beijing 2050. Karena kita arsitek, jadi kita itu diajak untuk memikirkan China di 2050 itu bakal kayak apa. Kita selalu buat research kecil-kecilan, terus kumpulkan paper. Karena aku Liu Xiaoseng, aku merasa, wah, kalau lihat masa depan kayaknya harus pelajari sesuatu yang mewakili yang mewakili karakter China. Terus aku langsung terpikir Changcheng. Karena kita Liu Xiaoseng, jadi pikirnya Changcheng, tapi kalau lokal, lokal student, rasa aku gak mungkin sampai cepat mikir Changcheng, karena setiap hari dia bisa lihat Changcheng, ngerti gak? Jadi Liu Xiaoseng di Changcheng itu terbiasa terbiasa, terbiasa. Aku langsung pergi ke Changcheng sendirian. Aku ingin merasakan, merasa kalau sudah memahami Great Wall, maka aku bisa memahami karakter keseluruhan negara ini. Dan berikut ini adalah impresi. Impresi itu kayak, apa ya? impresi pertama ketika mengunjungi Changcheng. Kesan. Pertama aku, ya kesan. Pertama aku melihat Changcheng ini besar, masif, tasing, jensu. Bayangkan, ukurannya gede, terus tebal sekali. Dindingnya terlalu tebal kok, mererti? bahkan orang yang naik itu bisa sampai sebanyak ini. Pokoknya masif kayak gitu. Nah, itu aku coba kaitkan dengan apakah karakter masa lalu ini suka membangun sesuatu yang besar itu masih ada sampai sekarang. Jawabannya ada. Jadi itu mengapa kita melihat China itu suka bangunan yang besar. Kayak, lihat gambar di sini, setiap bangunan itu ingin mencapai achievement kayak gitu. pertama, jembatan. Ingin mencapai jembatan terpanjang, bangunan-bangunan terbesar, terluas, tertinggi kayak gitu. Jadi setiap bangunan itu kayak pencapaian bagi mereka. Nah, ini karakter itu caranya kayak gini, paham gak? Jadi, lihat Changcheng terus sampai lihat masa sekarang dan masa depan. Nah, karena ini paradoks kok. Jadi, ada dua sifat yang bertolak belakang. Nah, ini imajinasi agak tinggi sih kok. Semoga bisa dimengerti. Aku merasa masif itu paradoksnya itu, aku melihat Changcheng itu walaupun tebal, tapi dia itu berlekuk-lekuk. Kayak harusnya jadi dia itu dinamis. Biasanya sesuatu yang besar itu gak dinamis kok. Tapi sesuatu yang kurus, kecil itu lebih dinamis. Tapi aku melihat Changcheng itu besar dan dinamis. Dan kedinamisan itu bisa dilihat juga di seni art China yang lainnya. Misalnya kayak musik China itu bedanya ada dia ada beda sedikit dengan musik barat. Ada orang ngomong musik China itu dinamisnya itu lebih kuat. Kalau kau belajar musik, mereka ada nama kayak besar-kecil, kontrol suaranya. kayak di crescendo atau crescendo itu lebih terlihat. Terus Tarian juga dinamis. Kemudian Sufa. Nah Sufa itu aku kok kalau perhatikan garisnya itu dia itu ada kecil-kecil dari tipis terus jadi tebal-tebal tipis. Kalau gak ada dinamis ya ada tekanannya dan ada kontrolnya. Kalau gak dinamis maka tulisannya itu gak indah. jadi dinamis kayak gitu. Dan ini juga ada dinamis lain dalam artian lain tapi tetap nyangkut konsep dinamis ini. Jadi ini di kota. Jadi di China itu ada 20 kota terdinamis di dunia. Jadi kota dinamis itu apa sih Ibu? Kota dinamis itu kota yang setiap hari itu berubah. Entah tiba-tiba ada jalan, entah tiba-tiba ada pembangunan sini, situ, ada gedung-gedung. Pokoknya setiap hari ada pembangunan dan perubahan. Itu adalah kota terdinamis. Jadi China itu salah satu diantaranya. Banyak kota kayak gitu. Jadi dari Changchen kita bisa belajar banyak kayak gitu. Terus ini paradoks kedua. Paradoks kedua itu kayak aku lihat Changchen ini fungsinya apa? Kalau zaman dulu jelas fungsinya itu adalah pembatas. Jadi dia itu ada barrier Changchen jadi ketika dia menggun jangchen maka orang dari musuh gak bisa masuk. Jadi dia membatasi kalau gak ada jangchen kan gak ada batasnya. Nah di masa sekarang suka keinginan suka membatas batas itu masih ada ternyata masih ada. Contohnya itu sosial media yang tadi Koko pernah bahas. Youtube gak bisa. Facebook gak bisa. Itu adalah apa ya? Shentai itu Changchen. Jadi kayak makanya ini juga mengingatkan anak-anak mereka yang yang sudah pasti studi di China juga harus siap-siap karena kita gak bisa mengakses beberapa Google, Youtube, Facebook, Gmail, dan lain-lain. Nah barrier pembatas itu paradoksnya aku lihat di jangchen itu adalah konektor. Kenapa? Karena ternyata jangchen itu adalah sebuah jalan. Biasanya tembok pembatas tapi di jangchen itu temboknya ternyata atasnya bisa dinaikin orang. Bisa diakses. Jadi coba bayangkan kalau antara zaman dulu gunung dan gunung ini gak ada jangchen, gak ada Great Wall. Maka mereka gak bisa mengakses. Titik tertinggi itu susah diakses karena gak ada jalan. Sedangkan karena ada jangchen, dari gunung ke gunung itu bisa disambungkan. Nah ini dari skill lebih besar. Dari gunung ke gunung, dari kota ke kota semua sudah saling menyambung. Jadi ternyata Great Wall ini zaman dulu itu kayak jalan tol. Bisa menyambungkan banyak wilayah. Nah terus di masa sekarang kecenderungan suka membuat koneksi itu masih bisa terlihat gak dari China sebagai negara. Dan ternyata aku lihatnya kayak gini. One bad one road nya China itu salah satu contoh bahwa salah satu karakter China bahwa mereka itu suka menyambungkan, mengkoneksikan. kayak gitu. Nah ini jadi dari Jangchen aku melihat dia pembatas tapi juga menyambungkan. Pembatas dan menyambungkan ini kan berlawanan tapi ada di Jangchen. Terus ini gambar-gambar yang berkaitan dengan pembangunan. Jadi Jangchen terus ada jalan tol ada ada kereta bawah tanah atau kau kaut jembatan. Dari empat gambar ini semuanya itu beda. Beda tempat sama beda waktu. Jangchen kan masa lalu sedangkan tiga ini modern kayak gitu. Tapi semua itu konsepnya tentang sama yaitu koneksi kayak gitu loh. Tentang koneksi. Jadi bisa dilihat bahwa tanah sama di atas tanah sama tanah itu sudah saling menyambung. Gunung sama gunung sudah bisa disambungkan. Bawa tanah juga sudah disambungkan. Bahkan atas laut itu sekarang juga sudah disambungkan. Kayak sea bridge di China itu. Dan pertanyaannya itu kayak kira-kira di masa depan itu apalagi yang bisa disambungkan oleh China. Terus kan ini masa depan jadi imajinasi lebih kemana-mana gitu. Dan aku melihat ini ada satu karya jadi Ertung Huihua Bishan atau Kwanjin Pak Sekecua Pinjau Kehwan Changchen Science Fiction Great World Kau bisa paham gambarnya apa? Kayak nyambungin planet di luar angkasa maksudnya apa? Ternyata anak kecil ini berharap bahwa di masa depan negaranya itu bisa melakukan perjalanan luar angkasa dan bisa mengkoneksikan bumi dengan planet lain kayak gitu. Jadi aku lihat pertama paham ini pertama paham gambar ini kenapa bisa juara satu itu aku langsung merasa kagum gitu kagum itu buat aku refleksi kayak anak-anak di Indonesia itu sekarang anak-anak kecil apa punya bayangan terhadap si situ kawaja bayangan terhadap Indonesia di masa depan kayak gini ada gak bayangan terhadap Indonesia sendiri kayak gini jadi aku lihat gambar ini kagum dan juga refleksi semoga di masa depan pendidikan di Indonesia juga lebih baik nah dan di satu sisi nah ini karena aku pergi ke junction sendiri di junction itu ternyata ada satu museum di dalam museum itu ada ada movie gitu terus aku lihat movie nya kayak gini jadi dia sama konsepnya meletakkan grid wall di luar angkasa dan mereka menyambungkan dari satu stasiun ke stasiun lain kayak gitu jadi kayak film film fantasy atau science fiction nah ya kayak gitu lah ini dia cuman imajinasi kayak gitu yang aku pengen tekankan itu dua gambar ini semua itu imajinasi semua itu ilusi gak ada yang nyata tapi satunya anak kecil satu itu orang remaja yang buat animasi tapi dari dua gambar ini ternyata kita bisa melihat masa depan negara ini punya mimpi terhadap negaranya terhadap kemajuannya kemajuan bangsanya semoga kita juga bisa segera mengejar bisa amin sip ini rada random mungkin ini topiknya random sekali bisa 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 nyambung kok nyambung oke aku terangkat nyambung gak karena ini kayak cocok logi yang kedua itu Chinese painting evolution jadi mereka yang suka gambar mungkin tertarik dengan ini jadi di China itu ada salah satu treasure apa itu pao chang pao chang itu apa harta karun kayak harta karun artefak negara yang paling terkenal gambaran gambar tangan itu namanya kenapa karena gambarnya itu begitu panjang dan begitu detail tentang kota jadi kita di arsitek juga ada sempat bahas ini karena kita lihat gambar ini sama halnya dengan melihat kota zaman dulu jadi kita juga ada analisa nah terus ini aku juga ngelakuin tugas salah satu mata kuliah dan aku ngambil topik ini yang banyak kebanyakan orang tahu itu gambar tadi ini cuman ada satu di dunia aku pikirnya juga cuman ada satu ternyata begitu sampai di China baru paham kalau gambar ini itu ada 20 lebih versi 20 lebih versi gambar panjang dan setiap versi itu bukan apa ya bukan hal yang gak berharga berharga karena dia di copy per per dinasti kalau kalau di gambar ini aku tulisin kayak letak letak jadi sampai sekarang 10 versi gambar itu 10 copy gambar itu ada di China terus 9 ada di Taiwan 1 ada di Jepang terus ada 10 lainnya di negara barat bahkan ada di Amerika gak tau kenapa gak dikembalikan jadi ini tuh pengen aku kaitkan dengan imitasi jadi gambar yang tadi itu di copy berkali-kali itu salah satu contoh imitasi yang dilakukan pada masa lalu kenapa karena kan kita lihat gambar China lihat produk China itu langsung pikirannya kayak wah produk imitasi pasti ini niru ini niru itu ya benar kamu rasa produk China begitu ada tulisan made in China di produk orang langsung merasa bahwa ini bukan produk original ini adalah produk copycat dan kualitasnya pasti rendah nah sebenarnya kok bisa sih negara China itu bisa punya keinginan untuk suka copy-copy kayak gitu ternyata itu bisa di trace dari sejarahnya ternyata emang zaman dulu itu mereka sudah saling meng-copy jadi memang ada budaya untuk pelagiat tapi budaya pelagiat itu bukan hal yang negatif zaman dulu jadi zaman dulu itu mereka pelagiat apa mereka itu pelagiat sesuatu yang baik sesuatu yang indah karena zaman dulu gak ada teknologi jadi yang paling tinggi produk paling tinggi itu ya gambaran gitu lukisan misalnya koko ini pelukis ternama gambar gambar gunung indah dan orang-orang muji indah karena aku ini baru murid karena aku menghargai koko dan aku merasa kagum dengan koko makanya aku menjima gambar koko meniru gambar koko dan orang-orang itu melakukan pelagiat itu sebagai bentuk kekaguman jadi aku kagum sama koko makanya aku nyontoh gambaran koko dan kasih nama aku dan nama nama koko gitu loh jadi ketika orang lihat gambarku mereka sudah bisa melihat dua orang sekaligus pertama itu lihat bahwa ini idenya original dari koko Vincent dan satu bahwa yang gambar ini aku jadi lihat satu gambar sudah langsung lihat dua kepribadian original dan lain-lain dan di China itu kalimat imitasi atau mengkopi melukis ulang itu ada empat makna sedangkan di kita imitasi ya cuma satu ini di Inggris imitasi ya cuma satu imitasi imitasi sedangkan di China ada empat to trace yaitu molding to trace to copy to imitate dan to invent dan setiap gambar itu harus punya empat makna ini gambaran dicontoh dan yang paling unik itu adalah terakhir yaitu to invent bagaimana kita disuruh mengkopi tapi juga harus invent invent itu kan berarti something new something baru bagaimana kita mengkopi gambar tapi juga harus mewujudkan sesuatu yang baru jadi gambarnya kayak gini ini gambaran original dinasti Song sejarah mohon maaf semua gak tertarik dinasti Song original versionnya itu 5 meter panjang gambarnya 5 meter pelukisnya namanya sang setuan nah di dinasti Ming dinasti sama dinasti Ming ini aku gak tau gapapa tahun tapi setau ratusan tahun di dinasti Ming gambar serupa itu dikopi itu Jin Ming dikopi tapi kau bisa lihat sudah ada perubahan gambarnya sudah berubah ini ya ada warna bener suco garden style terus di dinasti Jing ditiru entah 2 atau 3 kali dan ini salah satu yang paling terkenal yang dibawa ini dia itu bahkan ingin melampaui gambar aslinya maka panjangnya gambar panjangnya itu ditambah 5 meter jadi yang paling panjang itu sekarang bukan originalnya yang paling panjang itu ya dari dinasti Jing yang lebih modern nah jadi bahkan digambar oleh banyak pelukis kayak gitu sedangkan juga ada juga yang dari dinasti Jing yang stylenya itu kayak sketch gitu jadi hitam putih jadi yang aku ingin sampaikan itu setiap gambar itu mencoba tapi dia juga ingin menunjukkan bahwa apa ya kayak dinasti Ming aku ingin aku ingin tunjukkan bahwa ini karya dinasti Ming bukan karya jaman Song jadi aku ingin melakukan inovasi perubahan tapi aku kagum dengan lukisan Song lukisan originalnya karena indah jadi mereka ingin mencapai sesuatu sendiri-sendiri dan juga ingin menunjukkan karakter walaupun mereka meng-copy ide konsep awalnya dari dinasti Song dan itu juga berlaku artefak lain ini namanya fangting dan dia ukirat di setiap artefak itu ada ukiran orang-orang itu merasa ukiran itu sama padahal kalau kita lihat secara secara apa secara jeli setiap kayak tatun ukiran di bawah itu beda-beda semua jadi huawannya itu beda semua termasuk ini di Sian Sian tuh bener gak? Sian ya? bener gak? Sian Soha pernah kok pernah kesini gak? Terakota belum iya aku ya belum tapi disana juga setiap muka itu beda bahkan setiap kuping itu beda walaupun sama-sama kuping tapi telinganya itu beda semua jenisnya kayak gitu dan ini ingin aku kaitkan dengan sekarang aku melihat HP China itu juga kayak gitu begitu Huawei nemuin kayak teknologi kamera yang bagus maka HP-HP lain Vivo Xiaomi Oppo itu juga turut serta berlomba-lomba mengalahkan Huawei makanya dia membuat inovasi sendiri jadi apa ya environment China itu berbeda jadi dia evolution inside imitation dan ini tuh untuk kekreatifan dan perkembangan itu berguna jadi ini coba kasih sudut pandang baru seperti Huawei pas itu dia sudah nemuin layar yang bisa dilipat maka lama Xiaomi juga langsung ngikutin lipatnya juga beda tapi layarnya jenisnya mungkin sama termasuk Oppo Oppo lebih bisa di extend jadi ini evolution inside imitation jadi yang ingin aku tekankan tuh negara ini emang dulunya plagiator tapi sekarang tuh pelan-pelan jadi inovator dulunya itu student tapi sekarang pelan-pelan jadi guru teacher Huawei nomor satu tiba-tiba sekarang ada siapa yang nyangka tiba-tiba tiktok dulu gak pernah paham tiba-tiba tiktok muncul nomor satu di dunia the most valued startup in the world ini juga ada yang lain-lain ini bidang lain bagi mereka yang tertarik dengan transportasi kereta atau mobil itu belajar di China menurutku pilihan yang tepat dulu China itu memang student dia belajar dari negara Jepang terus Rusia dan lain-lain tapi sekarang mereka tiba-tiba nomor satu di dunia kereta tersepat apa semua dari China sekarang dia benar-benar jadi guru gurunya siapa siapa gurunya Indonesia jadi PT kereta cepat Indonesia China Jakarta Bandung itu kerjasama dengan Tiongkok sekarang jadi kita ini sekarang murid kita sekarang temui harapannya kita di masa depan juga ada kesempatan jadi guru bagi negara lain ini sampai pertanyaan terakhir Pertama itu tekatkan minat harapan terus apa ya pokoknya harus punya tujuan benar tujuan semestinya gampang punya harapan itu gampang kayak aku ya gampang kayak ngomong aku ingin buat ini aku ingin buat itu aku ingin punya bisnis ini dan itu tapi kalau dari pengalamanku akan jadi susah ketika kita dipaksa nulis dalam sebuah tulisan ke rencensu itu kayak introduction self introduction kan nanti bakal diminta ke siap universitas perkenalan diri sebenarnya kita punya background Indonesia terus bisa mandarin dikit itu sudah menarik tapi kalau kita bisa highlight kayak masa depan terus apa bisa highlight keinginan kamu tekad kamu itu akan membuat karangan kamu itu lebih bermakna bagi mereka akhirnya kamu paling berbeda dan bisa kesempatan dapat beasiswa atau diterima kedua pasti HSK kalian yang sudah di sani jajau 应该 yau kan karena 中文 已经 不是 你们 的 问题 但是 对 我们 还是 问题 HSK HSK tinggi lebih punya kesempatan dapat beasiswa kalau aku kurang tinggi menurutku jadi kalah sama yang Malaysia yang Singgapura jadi yang lebih banyak dapat beasiswa itu dari negara negara itu hoa terjang 学金 的 可能性 更 高 然后 harus apply beberapa universitas jangan merasa oh 只有 清化 最好 然后 只有 申请 清化 这个 应该 要 准备 其他的 大学 其他的 大学 也不是 很 落后 现在 中国 大部分 大学 已经 很优秀 的 terus 考虑 专业 lihat jurusannya cocok atau tidak terus 準備 好 做 pintu misalnya kalian jurusan art atau musik atau apa harus apply harus buat portfolio yang bagus jangan lupa juga cincin jang xie jin apply beasiswa kayak yang ya kayak yang koko lakukan amin nanti koko cincin kimana kesan kesan pas apply ya terus yang terakhir tengtang kayak itu kemudian terakhir jaman ngomong kalau 学习 tiensin 想 sa cincin ziyo la yici cincin wang cincin wang nang fai cincin 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 ya thank you dharma udah mau sharing sama kita berbagi ilmu sudut pandangnya keren banget tentang tentang China di masa dulu sekarang dan masa datang dan keuntungan kita apa sih belajar mandarin semuanya udah di sharing sama dharma keren banget sukses buat studinya semoga kita berdua bisa cepat balik ke jungko tanwen ruti siwang siwang eh kita pakai bahasa mandarin kita pakai bahasa Indonesia oke sampai ketemu di video-video selanjutnya semoga video ini bermanfaat buat kalian oke bye-bye terima kasih terima kasih Terima kasih.